Intro Shalom Kingdom Citizen, welcome to Rock Ministry TV Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan Melalui firman Tuhan yang disampaikan Kami percaya sodara akan diberkati dan diperlengkapi Untuk mengenapi rencana Kristus dalam hidup sodara Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan juga share video ini Agar menjadi berkat bagi banyak orang Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Berbicara liat roh-Mu Tuhan tolong hamba-Mu untuk mengkomunikasikan langsung dari hati-Mu pada umat-Mu Terima kasih buat penerjemah Supaya menyampaikan hati Tuhan kepada umat-Mu Terima kasih buat roh-Mu Tuhan Kami berikan segala kemuliaan Amin Amin Amin, amin Amin, amin Saya pikir tadi saya mau menyampaikan tentang urapan ganda Tadinya, saya merencanakan menyampaikan tentang urapan ganda Sampai saya berdoa tadi pagi Ketika jam 1 pagi saya berdoa Tetapi saya mau bagikan yaitu di belakang layar Tentang kehidupan saya secara pribadi Bukan karena kehidupan saya terlalu penting Tetapi saya mau menyampaikan kepada saudara Tentang keintiman Aspek yang beda daripada keintiman dengan Tuhan Kita sering dengar sebagaimana di solga Demikian juga biarlah terjadi di bumi Demikian juga Sebagaimana di bumi terjadi di solga Di solga sebaliknya Tapi yang saya mau sampaikan adalah Gaya hidup sehari-hari di rumah Soalnya tahu disini Saya terlalu diberkati Saya tadi duduk disana Dan saya menikmati semuanya ini Sebab saya tinggal di Manuari Dan untuk sampai sini Total 12 jam Tapi selalu begitu diberkati disini Semua medianya semuanya baik Semuanya teratur baik Tetapi bukan itu yang mau saya bawa Tetapi kita bergerak dengan urapan korporat Sebagai tim Dan sebagai umat Tuhan Dan saudara ku memang mudah sekali Kalau bergerak secara Urapan korporat itu Kan enak saja Mengalir bersama Dan dimanapun terjadi Seperti itu Tetapi yang saya mau Sampaikan bagaimana Kita bergerak dalam Urapan secara pribadi Di rumah kita sendiri Sebab bagi saya Itulah aslinya kita Di sini kan kita mengalir Karena visi bersama Karena panggilan bersama Daripada Tuhan Mudah sekali Tapi saya bicarakan Secara pribadi Aslinya kita Seperti dengan Reinhard Bonnke Dan Sifan Anda bergerak Dalam panggilan evangelistik Dan panggilan itu Itu adalah Bersama dari Kami bergerak Dan visi Dan river Terlalu Dan sebagi mana Saya dulu bersama Reinhard Bonnke Dengan visi Dengan panggilan yang luar biasa Itu Mudah sekali Mengalir bersama Dengan dia Tetapi ketika Pulang Dan kau sendiri Tidak ada Terang Tidak ada microphone Tidak ada Tidak ada tim Peucian Tanpa urapan Korporat Sendirian Dan engkau Dan kehidupanmu Pribadi Sehari-hari Itulah aslinya kita Dan itulah Sebagaimana Adanya kita Aslinya kita Di hadapan Tuhan Dan itulah Ukuran stabilitas Pribadi kita Di hadapan Tuhan Dan karena itu Saya bawa Saudara Kepada hati Dan kerinduan Tuhan Untuk setiap Pribadi kita Seperti contoh Kisah Rasul 7 Ayat 49 Disini dikatakan Firman Tuhan Sorga adalah Takhtaku Dan bumi Tumbuhan kakiku Rumah apa Yang kau Bangunkan Bagiku Kata Tuhan Dan dimana Ketempat Peristirahatanku Bukankah Tanganku Sendiri Yang membuat Ini semuanya Kita lihat Bahwa Tuhan Memerlukan Tempat Untuk Dia tinggal Karena itu Firman Mengatakan Mata Tuhan Menjelajah Seluruh Bumi Untuk mencari Orang bersungguh Hati Kepadanya Untuk Menyatakan Kuasanya Dan kita tahu Bagaimana Yesus Dan ketika Dia datang Ke Bait Amarah Ilah Datang Padanya Dalmatis 21 Dan disitulah Yang saya akan Baca Kesempatan Sebab Tuhan Mencari Tempat Kediamannya Dan Dalmatis 21 Kita tahu Bahwa Yesus Datang Yesus Masuk Ke Dalam Baik Allah Kita Yang membalikan Meja-meja Penukar Uang Dan Bangku-bangku Pedagang Merepati Dan Berkata Mereka Ada Tertulis Rumah Aku Yang disebut Rumah Doa Tapi Kamu Telah Menjadikannya Sarang Penyamun Mari kita Lihat Ayat Selanjutnya 14 Dan Orang lumpuh Dan orang buta Datang pada Dia Dibait itu Dan mereka Semua Disembuhkannya Dan Disini Tuhan Berbicara Tentang Baik Dan Ini Juga Berbicara Pada Tuhan Berkata Sorga Dan Bumi Milikku Dan Ketika Yesus Datang Dan Ketika Yesus Datang Ke Baik Allah Pedagang Yang Ada Di Halaman Baik Dan Autoritas Tuhan Begitu Luar Biasa Saat Sebab Tidak Ada Seorang Berani Melawan Dia Mestinya Mereka Marah Soal Itu Tidak Ada Seorang Berani Meletakkan Tangan Atas Coba Kita Lihat Apa Dikata Yesus Rumah Akan Disebut Rumah Doa That's Why The Bible Says Let us Be Holy As Holy Jadilah Kudus Sebagaimana Aku Kudus Tetapi Mereka Punya Masalah Dengan Apa Yang Dilakukan Yesus Di Betala Yesus Gimana Siapa Yang Kau Perbuat Sebab Orang Orang Itu Perlu Ada Disana Mereka Perlu Penuhkan Uang Sebab Orang Datang Dari Luar Negeri Mereka Tidak Bisa Memakai Uang Mereka Di Baik Allah Mereka Menggantikan Dengan Koin Daripada Baik Allah Yang Tidak Ada Gambar Patung Patung Itu Mereka Juga Tidak Membawa Binatang Mereka Beli Disana Yesus Kenapa Kau Mengobrol Apa Yang Dibutuhkan Orang Yesus Memberikan Jawaban Bukan Soal Penukar Uang Bukan Karena Pedagang Binatang Tapi Apa Yang Diberbuat Oleh Mereka Dengan Itu Saudara Saudar Lihat Kenapa Itu Tidak Mari Kita Lihat Kenapa Ini Begitu Penting Yang Pertama Kali Kita Harus Tahu Sebab Orang Menyalah Gunakan Pelayanan Sebenarnya Kepada Tuhan Saudara Tahu Ketika Saya Berpikir Tentang Kehidupan Doa Kepada Saya Mengajarkan Tentang Pendoa Tidak Tidak Semua Itu Adalah Profeti Tidak Semuanya Itu Peperangan Dan Kita Tahu Bahwa Urapan Itu Hanya Untuk Pelayanan Tidak Penting Apa Kita Menyembah Atau Kita Berdoa Atau Kita Melayani Orang Apapun Yang Kita Lakukan Pengurapan Is For The Need Of The People It's Never For Our Own Need Never For Our Own Glory Never For Our Own Importance Never For Our Own Show Jesus Give Us The Answer He Said The Spirit Of The Lord Is Upon Me To What To Heal The Broken Hearted To Set The Captures Free To Proclaim The Acceptable Year Of The Lord That Is The Anointing And That's The Purpose Of The Anointing And That's The Purpose Of Breakthrough That's The Purpose Of The Fire That's The Purpose Of The Worship That's The Purpose Of The Glory Amin 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 Sudara Amin Sudara Amin Amin So we see here Kita melihat disini That Jesus clearly showed us first of all Yang pertama kali tunjukkan oleh Yesus They actually just miss use their the kindness of the people They asked him a lot more Sebab mereka mengambil keuntungan daripada orang-orang ini But that's not even the thing that touch me the most Tapi bukan itu yang menjengkelkan Yesus That's not the thing that moved me the most Dan bukan itu yang menggerakkan saya You know what moved me the most They were right next to the holies of holies Mereka itu terlalu dekat dengan ruangan maha kudus They were right next to the greatest place of worship Mereka terdekat dengan tempat penyembahan yang teratas yang tertinggi History tell us that they even took shortcut through the temple They didn't even want to walk around So they totally lost that place of reverential fear Mereka yaitu seharusnya tahu itu tempat dimana yang harusnya dihormati Mereka bahkan buat jalan pintas Mereka terlalu biasa dengan kemuliaan Mereka biasa dengan kemerdekaan That's why I appreciate the amount of God like this Karena itu saya menghargai ambah Tuhan He get up here and he start worshipping Oh enggak dimana-mana yang mulai menyembah He start up here and sing in tongues Start worshipping God Because saudara It is possible To get used to the glory It's possible To get used to what you have here in Bali It is possible For you to see the glory here and the blessings And to get used to it And they were right there next to the holies of holies Dan kita berada dekat dengan ruangan Maha Kudus The most amazing place of worship Tempat yang terutama teratas The place where God's glory was dwelling Di mana kemuliaan Tuhan ada di tempat itu But they lost Tapi mereka kehilangan That deep in reverential fear Mereka kehilangan takut akan Tuhan itu You know I've seen that with my own eyes So perhatikan ini I've seen like in Christ for all nations I saw how thousands of people fell under the power of God Saya melihat ribuan orang rebah karena kuasa Tuhan Menangisnya depan Tuhan Dijam oleh roh kudus Dan saya melihat dari mata kepalanya How the Holy Spirit came like a wave Just over the people And thousands were falling at the same time Maka gelombang dari kuasa Tuhan itu menyapu mereka And people were weeping under the power of God And then I watched some of the team Sit writing their notes On their phones Sitting playing things And all that glory That was happening there Pass them Because they got used to the glory Sebab mereka terlalu biasa dengan kemuliaan That's when I knelt down and said God Never let me get used to the glory Karena itu kita seberkata Tuhan Jangan kami merasa terlalu terbiasa dengan kemuliaan Never let me take this privilege for granted Tuhan jangan hak istimewan yang kita anggap terlalu biasa 43 years I mean 42 years I mean full time work now 43 years And I have never forgotten The privilege to work for God full time Tetapi saya tidak pernah melupakan Betapa bahagianya hak istimewanya Saya boleh melayani Tuhan sepenuh waktu And when I look at them there in the temple Ketika mereka ada di baik Allah itu And I saw that they were right next to the Holy of Holies And mereka begitu dekat dengan ruangan makhluk They were selling coins to other people for worship Mereka menjual coin kepada orang lain untuk penyembahan They were actually selling animals to other people for worship Dan mereka menjual binatang-binatung korban persembahan But you don't read that they worship themselves Tapi tidak tercatat bahwa mereka menyembah Tuhan Yes I think that's quite a warning for us to work for God Saya kira itu peringatan bagi setiap kita yang melayani Tuhan For us who worship Bagi kami yang menyembah For us who lead For us who minister Yang kita adalah pelayan Tuhan Untuk memastikan That what we do for the others we actually do ourselves Apakah yang kita lakukan pada orang lain itu untuk diri kita sendiri That the way we tell others to pray We actually pray ourselves Ketika kita menyuruh orang berdoa Apakah kita berdoa sendiri So that we don't sell Actually the animals for the worship like they did But we don't worship to that level ourselves Ketika kita menjual binatang untuk korban persembahan itu Kita tidak melakukannya sendiri Kita tidak memberikan korban itu sendiri And I'm amazed Dan saya heran Bagaimana mereka kehilangan fokus The actual purpose for them being there was To focus on the worship of God Sebab fokusnya seharusnya adalah Penyembahan kepada Tuhan The actual purpose for them to sell Was for the focus to glorify God Segala sesuatu yang harusnya mereka lakukan itu Adalah untuk memuliakan Tuhan But the focus shifted Tetapi fokus itu bergeser The focus shifted to their own needs Fokusnya itu bergeser pada kebutuhan mereka sendiri Their own benefit Keuntungan mereka sendiri Their own money making Yaitu bagaimana cari duit And it takes me back that I believe in this time Saya percaya pada saat seperti ini God Almighty is taking his people back Tuhan yang mahu kuasa sedang memanggil umannya kembali You are so blessed in this place Saudara sungguh diberkati You've got a man of God leading And a woman of God leading you Who love the Lord deeply Amba Tuhan yang memimpin saudara Mereka mengasihi Tuhan sekena hati I believe are true They are people of God And people of prayer Dan amba Tuhan ini Seorang amba Tuhan Sungguh-sungguh menyembah dia But I'm amazed How many churches And how many ministries And how many people Ada berapa banyak pelayanan Berapa banyak gereja Yang kehilangan fokus Sebab itu dikatakan wahyu fasal kedua Aku melihat pekerjaan Engkau tekun sekali berang Engkau menghadapi penganyian Dan engkau tidak menantauan hati Dan engkau juga tidak membiarkan semua nabi-nabi palsu Engkau punya karunia membedakan roh Engkau pekerjaanmu luar biasa Tapi sampai terjadi padamu ada sesuatu Engkau kehilangan kasih yang terutama Bukan berarti kita itu jatuh Atau undur daripada Tuhan Bukan soal itu Bukan berarti kita yang mengasihi Tuhan Banyak orang Kristen yang baik Mereka bekerja keras Mereka menghadapi penganyian Mereka memberikan semuanya Mereka bahkan tidak pernah Tawar hati ataupun takut Mereka berani Tetapi Kadang-kadang kan kita bisa kecil hati Tapi mereka tidak pernah kecil hati Tapi Tuhan mengatakan Ada sesuatu terhadap engkau Engkau hilangkan kasihmu yang terutama Apa artinya itu? Mereka mundur Mereka malah ini Tuhan Apa artinya di dalam bahasa Inggris? I have it against you Ada sesuatu terhadap engkau Bawa engkau fokusmu bergeser Kalau Timotius adalah goal saya I can sing I can dance I can surf I can prophesy I can preach I can I can surf in the media I can do everything But he's my goal So I come to him Karena dia goal saya Saya datang pada dia Tapi kalau saya bergeser Fokusmu Tidak peduli fokus apa Misalnya saja Oh penyemuan harus sempurna Itu harus dikerjakan dengan seperti ini Dan ini hal yang terbaru Oh this is the only way to break through Ini caranya untuk bisa mengalami terbosa Or it might even be a person Ataupun seseorang Or a relationship Ataupun hubungan Kalau saya ada di sini I shift focus Saya fokusnya bergeser I can dance I can sing I can prophesy I look good Nobody knows I worship God I can pray I can fast But it's my focus It's not Jesus And Jesus alone I miss the goal Amen 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 So we see that they shifted focus Jangan sampai bergeser Fokus Their focus was really there What they could get I think they look beautiful Sound holy Pray wonderful Oh mereka kelihatannya hebat But their hearts I find in these days Although I serve God With all my heart God is taking me deeply back Into that place of intimacy Sometimes in total quietness Can I have a special picture please The first graphic Slide pertama I'd like to take you This morning quickly into the graphic Of personal relationship with God Yang saya mau bahas adalah Tentang hubungan pribadi This morning I want to talk to you Because I so honor and respect you My brothers and my sisters Brothers Saudara-saudariku When God said I want my house To be a house of prayer Kalau dia berkata Rumahku seharusnya Jadi rumah doa Can I take it into another word Boleh dengan kata lain I want my house To be a house of Of personal Intimate Fellowship With me Aku mau supaya Rumahku itu Ada hubungan intim Pribadi He didn't say I want my house To be a house of sermons Aku tidak mau rumahku Dari rumah pelayan Not even of prophecy Ataupun nubuatan Not even of teaching Not even of preaching Bukan tentang khotbah Not even a house of miracles Ataupun rumah mujijat Not even the house of signs Wonders and miracles Atau rumah Daripada tanda Dan mujijat All of that is true Semua itu benar Dan baik I want my house To be a house Between me and you Tapi aku mau rumahku Antara aku dengan engkau Amen Saudara Amen Amen That is what is important To the Lord Itu yang terpenting Bagi Tuhan Thank God for the sermons Thank God for the prophecies Thank God for the prophecies Thank God for the miracles We see that when Jesus Cleaned out the temple And they got their focus right He healed the sick right there Dan ketika Yesus membuat fokus Mereka benar Dia sembuhkan orang lumpuh Dan buta di tempat yang sama Haleluya Haleluya But I believe it's the same Saat ini juga sama When we get our focus right Kalau fokus kita benang Jesus and Jesus alone Hanya Yesus dan Yesus saja Miracles will flow Deliverance will flow Kesembuhan yang terjadi Healing will flow Kesembuhan yang terjadi Fire will flow Kekuangan akan mengalir Fire will flow Fire Api akan datang Amen 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 But we cannot make the miracles the focus Tetapi jangan jadi mujijat fokus We cannot even make the preaching the focus alone Dan juga bukan korbat itu fokus utama kita We cannot make the service the focus Atau kebaktian We cannot even make the worship team the focus Jangan jadi team worship Jadi yang utama God said You are my temple Engkau adalah baik And I want you To be my house Menjadi rumahku Of my glory Dari kemuliaanku Antara engkau Dengan Saja So let me look at that Kalau kita lihat ini Kita tahu bagaimana Tuhan Membagi kita ke Matius 6 Ayat 6 Matius pasal 6 Ayat 6 Alkitab mengatakan Tetapi jika engkau berdoa Masalah dalam kamarmu Dan tutuplah pintu Dan berdoa pada Bapamu Yang ada di tempat tersemunyi Maka Bapamu yang melihat tersemunyi Membalasai kepadamu Secara terbuka Openly Now Please listen to me for one minute Let's read that one more time Dengarkan baik-baik I think the bahasa Says it a little bit different Little bit different Yeah But the English says What your father see In secret God will take and reward Openly In other words Yeah Openly Ya apa yang Tuhan Kamu lakukan di tempat yang rahasia Atau tersembunyi Maka Tuhan akan Menyatakan Yang memuji engkau Secara terbuka Pada semua orang Mari kita terangkan Ini bagian yang terutama Tuhan hanya bisa mengambil Tempat tersemunyi itu Yang melakukan tempat keintiman Pribadi engkau Dengan Tuhan Hanya itu Dari situ Tuhan bisa mengambilnya Dan hanya itu Dia bisa nyatakan Secara terbuka Dan terang-terangan Sekali lagi Ketika engkau berdoa Secara pribadi Tempat tersembunyi Dimana engkau menyembah Tuhan disana Dimana engkau sendirian disana Dan tempat itulah Apa yang engkau doakan disana Alkitab mengatakan Bapamu Yang melihat tempat tersembunyi Akan membawa itu Dan hanya itu Itu saja Dan menyatakannya secara terbuka Apa yang kita mau Tuhan nyatakan Kita ingin apa yang mau dinyatakan oleh Tuhan Kalau fokus kita Tanda nemojijat Ya memang itu benar Kita lihat itu kan Tapi fokusnya bukan yang itu Yesus adalah fokusnya Dan itu yang ketika engkau doakan Di saat pribadimu dengan Tuhan Dan ketika rumahmu menjadi rumah doa That place Tempat itulah That which you say Itulah That which you bring before God That where you worship That's the real you Itulah asli yang kau And that God will take And that God will declare Into fire Into deliverance Into power Into anointing Into signs Into wonders Amen Yes go ahead Clap for Jesus So we see here Kita melihat disini That when God made Adam and Eve Ketika Tuhan berbicara pada Adam dan Allah He didn't make them for a building project He didn't make them for the building project Ini bukan soal projek bangunan ya He didn't make them for fundraising Kita tidak pakai ini untuk fundraising He didn't create them for anything else but So that God That the father The son And the holy spirit The team of three Can have a fourth person To show themselves Through Dan disinilah Bapak putra dan roh kudus Tim yang tiga jadi satu itu Membutuhkan pribadi keempat Dimana dia akan berfellowship Dan menyatakan kuasa dan kasihnya God Wanted heaven to be repeated Tuhan mahu Supaya sorga itu Diduplikasikan di bumi That's why Jesus said Kato Yesus berkata As if he's in heaven Sebagaimana di sorga Let it be on earth Now listen How many of you are listening to me Bapak-bapak yang semua mendengarkan saya Heaven invaded earth Ketika sorga Menyerbu bumi Now God The father The son and the holy spirit Who are all one equal Yang adalah sama Dan setara They are spirit Mereka adalah roh So they wanted to repeat heaven Mereka ingin menduplikasikan sorga And they had to create the fourth channel Karena itu mesti ada salurannya Itu pribadi yang keempat Adam was made in the image of God Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Which means he look like God Act like God Think like God Talk like God Move in authority like God Creative like God Anointed like God Adam was a copy of a copy Sebab dia adalah kopinya Tuhan Amen Amen So God created a four-part team Karena itu sekarang teamnya empat Father, Son, Holy Spirit Bapak Putera, Kudus And then Adam And Eve And Satan saw that Satan saw that Satan saw that Satan melihat itu And Satan realized he has to stop this Satan realized he has to Dan Satan berkata Saya harus stop ini He has to stop this He cannot allow it Dia harus menghentikan ini Dia tidak mengizinkan itu He was already thrown out of heaven Karena itu He was already thrown out of heaven Sebab Satan sudah ditondang dari sorga He cannot continue the same heaven to be repeated Dia tidak boleh ada di sorga Untuk dia mengulangi-ulangi hal seperti itu So he knew the only way to do that Satu-satunya cara untuk melakukannya Is to stop the image Yaitu menghentikan Because Adam was the image of God Dia menghentikan citranya Allah yaitu Adam So he must stop the image Karena dia menghentikan Adam ini If I take this mirror Misalnya saya ambil cermin ini I just borrow it from the house Ibu Vivi I take it back again I borrow it from the villa So if I look in this mirror Kalau saya lihat cermin ini I see my own image Saya lihat gambar saya bukan Adam was an image Adam was an image Adam itu adalah image Adam was a reflection Ima Godei Image of God Dia refleksi pada Tuhan So when I call this light Kalau saya sebut ini terang I reflect the light Saya memantulkan gambar terang Adam itu refleksi Dia adalah citra Dia adalah gambarannya Daripada Bapak Putra dan Roh Kudus He said let us make man In our own image Tuhan berkata mari Membuat manusia Menurut gambar dan rupa kita Let's make them like a mirror Membuat mereka seperti cermin Let them reflect my glory Let them reflect my glory My anointing My power Kuasaku Amen And Satan said I have to stop this Aku menghentikan ini Because I cannot have That many of the same image Saya tidak mau Ada citra lebih banyak lagi So what did he do He came in with sin Dia datang He came in with sin With sin Yes He came in with sin Sin Dia datang dengan dosa Please hold that for me Sorry Please hold for me Yes So he had to destroy the image Karena itu harus menghancurkan gambar itu And he came He did it with sin Dia lakukan dengan dosa Dia merusak Cermin itu Gambaran itu dirusak Mari selesai Selentikan citra itu Sebab image itu ada Kuasanya Sebab itu memberikan refleksi Dan dia menghentikannya Itu yang harus aku hentikan Karena itu Karena itu Karena itu hanya Yesus yang bisa membayarnya bagi kita Karena hanya image bisa membayarnya bagi kita Hanya image bisa membayar image Hanya image bisa membayar image Haleluya Haleluya Yesus datang To pay for the image Membayar bagi image itu Dia seperti kita Dia seperti kita Bicara seperti kita Bergerak seperti kita Bergerak seperti kita Hidup dalam semuka bumi Itulah cerita Natal Natal punya empat faksa Dimulai Dia meletakkan makotanya di sorga Itu chapter pertama Chapter kedua Dia dilahirkan Yang ketiga Dia mati dari sekalian salim Chapter number four Dia bangkit dari kematian Dan yang kelima Is when you became the image Kita kembali menjadi image Ya Tuhan Haleluya Itulah Injil Haleluya So you say No 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 Ibu Suset I am washed in the blood of the lamb I am You say Ibu Suset I am washed in the blood of Jesus Oh Ibu Suset Saya harus sucikan dengan Darah anak domba So this doesn't account for me Itu terjadi bagi saya Oh If Satan can't get you into sin If Satan can't get you to sin Kalau Satan tidak bisa Sudah pada dosa Dia akan datang dengan yang lain Dia akan mencoba segala yang lain Untuk menghentikannya Aduh dimana Dimana Anak kambing saya What's that Suset Ya ada So he says I will get If I can't get you through sin Kalau tidak bisa menghentikannya I will get you different way Aku berikan cara yang lain I will give you religious spirit Aku berikan kepadamu Roh Agamawi Let's take a white one Coba ini putih nih Roh Farisi I'll get you into a religious spirit Aku berikan kepadamu Roh Agamawi I will shift your focus Aku akan membuat focus Because Satan need to stop the image Sebab Satan has menghentikan image And he will do it in every possible way Dan dia akan coba segala macam cara He will do it for too busy Busyness Sickness He will Sickness You're anointing your focus Atau urapan menjadi fokus Or he will make your importance your focus Atau Nggak merasa diri istimewa menjadi fokus Or he will make your position in the church your focus Atau posisi dalam gereja jadi fokus Or he will make your title your focus Apapun itu yang bisa menghasilkan Or he will make the money the focus Atau uang jadi fokus Anything to block that clear image Apapun untuk menghancurkan image itu Karena itu Yesus datang Let my house be a house of prayer Rumahku menjadi rumah doa Let it be a house of focus Dan kembali pada fokus I just quickly want to go to the next one Coba gambar yang lain And we see here I would like us to see here The next graphic And there you see actually Yeah You see somebody walking into the presence of God Ada orang yang berjalan kehadiran And I want to talk to you just for a few minutes about that Ya saya akan berbicara tentang hal ini Saudara There is no wrong way to pray There is no such thing as a wrong way to pray Tidak ada cara yang salah untuk berdoa There is no this way is the right way of worship Or that way is the wrong way of worship Tidak ada yang ini cara penyembahannya benar Yang ini salah Tidak ada Because worship is not singing Sebab penyembahan bukan nyanyi Worship is not instruments Penyembahan bukan instrument musing Worship is not a rhythm Dan penyembahan bukan rhythm With all respect Worship is not even singing a new song Bahkan penyembahan bukan nyanyi lagu baru Worship is not even taking a word And just singing a new melody Although that's all wonderful and good Meskipun itu semuanya bagus Menyanyikan firman Tuhan Worship is the place where you connect with God Penyembahan adalah satu tempat Dimana engkau connect dengan Tuhan Yes Amen Amen Hallelujah for worship teams Hallelujah for the gifting like Maybe Pak Trevor that showed us how He as a musician Take a word and make a song out of that And sing a new song unto the Lord Hallelujah Terima kasih buat amah-amah Tuhan luar biasa Pak Trevor Yang bisa menyanyikan dari ayat-ayat dan sebagainya Let me tell you something Tapi ada yang penting Two and a half years ago Dua setengah tahun yang lalu I had a thyroid operation Saya menghadapi operasi Thyroid Thyroid They had to remove it Di sini diambil I went into the theater talking Dan pada saat itu saya berbicara When I came up Out Ketika saya keselesaian And I woke up Dan saya bangun dari operasi I had no voice Saya tidak punya suara Wow While They operated me Mengapa mereka mengoperasi saya They touched my right vocal cord with electricity In Germany Di Jerman Bisa salah loh saudara Sebelah kanan ini vocal cord saya kena listrik So when I woke up Ketika saya bangun No voice Tidak ada suara Nothing Ya begitu Cannot talk Wow Dokter said to me Dokter berkata pada saya 50-50% If you will ever talk again Cuma 50% Kamu bisa berbicara lagi They wanted to put here A little Like a little Loudspeaker Because they said I will never talk again So you see people that Had the operation of cancer Of this area They put this little Speaker in here So that they put their finger And I can talk And the people can still hear them Saya perhatikan Kalau orang Operasi ini Operasi di leher ini Kan dikasih alat begitu Supaya kalau ditekan Bisa berbicara Wow Saya seorang pehutbah I'm a speaker Dikasih speaker My voice gone Suara saya hilang For Possibly forever Dan kemungkinan untuk selamanya And I woke up One moment Being able to pray And praise And sing And the next moment Nothing Sebelumnya Sebelum operasi Bisa menyanyi Bisa berdoa Dengan mantap Dan mendadak Ketika saya bangun Tidak ada suara Untuk seluruh hidup saya Bagaimana menyembah Tuhan I am used to Hallelujah Lord I worship you And I'm used to pray And pray Kura basa Kura basa Hours and hours And now I can't talk Saya biasa berdoa Seperti itu Tadi berjam-jam Saudara Penyembahan Penyembahan itu adalah Roh kita Berkomunikasi dengan Roh Kudus Dan saya harus belajar Berdoa dalam level Dan juga bersabar Di dalam silence Tidak ada suara Sebab saya tidak bisa berbicara Saya harus belajar Bahwa penyembahan Adalah tempat It's not a sound Bukan suara It's not a drum It's not a music It's not a method Bukan metode It's not the way we sing Bukan cara kita bernyanyi It's not the way we talk Bukan cara kita berbicara It's not the way we pray Bukan cara kita berdoa It's not loud voice Soft voice Any voice Atau apapun It is that personal House Of God Tetapi Hubungan pribadi Dalam rumahnya Tuhan Ini rumah Tuhan You Engkau And Jesus Dan Yesus Yang hidup disini Come on Say Amen Hallelujah Amen Amen And I suddenly didn't know how to worship Dan disitulah kita tahu cara Tidak tahu bagaimana caranya Saya biasa memproklamasikan firman Tuhan Dengan suara yang keras Empat puluh tahun Mendada Mendada I cannot pray out loud Saya tidak bisa berdoa keras I cannot proclaim out loud Tidak bisa proklaim secara keras I cannot take the word and pray it out loud Saya tidak bisa berdoa secara keras I cannot sing a song Tidak bisa nyanyi Nothing How to worship Saya harus menyembah That's when I learned Disitulah aku belajar I can move with exactly the same power Saya tetap punya kuasa yang sama Because My house Rumah Is a house Is a house not of words It's not a house of song It's not a house of melody It's not a house of guitar And a new song It is a house of the spirit of God Communicating with the spirit of God Amen 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 And I had to learn That this is a new way of praying And I had to learn before God What it means Excuse me What it means To fellowship with God In a different way Yaitu berfellowship dengan Tuhan Dengan cara yang berbeda Because I'm in a reflection Sebab aku menjadi refleksi Not because of my voice Bukan karena suara saya So Ibu Suset How come you speak so loud now Ibu Suset Bagaimana bisa berkata Berbicara begini keras An absolute miracle Suatu mujizat yang luar biasa You know what I did I believe Saya percaya People please just hear me I won't keep you long But I believe Saya percaya Worship is not We all think worship is song No Worship is the way Where you humble yourself Before God And your spirit Touch God Bukan soal menyanyi Tetapi kita mendudukan Merendahkan diri Dan roh kita menyentuh Tuhan That's worship Itulah penyembahan Seperti tadi pagi This morning One o'clock I start praying Saya bangun jam satu pagi Dan mulai berdoa And I believe that Sometimes God Give people the gift Of writing songs Saya ya percaya Ada orang-orang Yang dikasih karunia Menulis lagu And they are writing songs That touch our lives Dan mereka menulis Lagu-laku yang menyentuh Hidup kita And we can benefit From those songs Dan kita dapatkan Yaitu keuntungan Terbaikan daripada lagu itu It's under the anointing Ada orang-orang Yang bekerja Dengan pengurapan khusus I would find a song Sometimes in my In the songs Or in YouTube That would speak How I feel Tetapi seringkali Saya juga dapatkan Lagu-lagu yang Mencerminkan Apa yang saya rasakan And I would find a song That maybe speaks about Take me into that holy place And I would play that song And I would focus on God And I would start Just communicating with God Ketika saya menyanyikan Lagu yang sama itu Take me to the holy of holies Saya bisa merasakannya Saya dibawa lebih dekat Pada Tuhan And I would just let that song play Dan saya membiarkan lagu itu And I would focus on God Dan ketika saya fokus Dan saya berdoa dalam roh Dan tanpa suara apapun Tetapi ketika saya mulai Ikut menyanyi Dan saya konsentrasi pada Tuhan Karena pembahun Psalm 100 Yang masuk ke hadiran Tidak masuk ke hadiran Tidak masuk ke hadiran Ucapan syukur Dan kemudian pujian Dan memberkati Tuhan Dan karena itu Saya datang pada sang Bapak Dan fokus kepada dia Seperti tadi pagi Dan saya ingat tadi pagi Saya nyanyikan It is well with my soul It is well With my soul You know that song? So tau lagu itu? Did you know how that song was written? So tau bagaimana lagu itu Seorang yang kaya Kakaiannya luar biasa Di Chicago terjadi kebakaran hebat Membakar semua propertinya Tetapi dia setia dengan Tuhan Dan terus melayani Tuhan Dan saat itu harus pergi ke Europe Untuk sebuah kebaktian Dan istri dengan empat putrinya Naik kapal Untuk menuju ke Inggris Dia berkata Ada urusan yang harus saya selesaikan Saya akan menyusul kalian Dan istrinya Di kapal itu Dengan empat putrinya Di tengah perjalanan Kapal itu bertabrakan dengan kapal yang lain Dan orang terakhir yang diselamatkan Dan pada saat itu Anaknya usia dua tahun Mengalir pergi dari dia Dan yang lain juga kacau balong Dan dua belas menit kapal itu Tenggelam sama sekali Dan seseorang menemukan seorang wanita Di atas papan kayu Dan dia berpegang pada papan kayu Dalam keadaan hampir Dalam keadaan hampir pingsan Itulah Anne Istri pada bapaknya Ketika sampai Inggris Dia kirimkan telegram pada suaminya Dia berkata Selamat sendirian Empat putrinya meninggal Tenggelam Ketika dia Kapten kapal dimana Telepon kepada dia Ketika dia menyusul istrinya Disini kira-kira Dimana kapal itu Tenggelam Dan hamba Tuhan berdiri sana Dia berdiri Dan dia mulai menulis lagu Ketika damai sejahtera Seperti sungai Meliputi jiwaku Semuanya Jiwaku baik-baik Jiwaku baik-baik saja Ketika saya sendiri Dan saya berseru Perdoa padanya Ketika kau menyembah Tuhan I'm not even preparing For intersession I'm not even preparing For intersession Bahkan saya tidak siap Untuk Berdoa syafat Bahkan saya bukan Siap untuk Tapi rumahku ada rumah doa Rumahku rumah penyembahan Rumahku ada rumah Dan aku mau Persekutuan Dengan Tuhan itu Memberikan lagu Dari Tuhan Dan kemudian Saya berdoa Saya berdoa Untuk dua orang saja Saya berdoa Untuk Pak To'ar Kenapa Pak To'ar Kenapa Pak To'ar Sebab dia Rekan sejaman saya Sebab dia ada dalam hatinya Tuhan Saya berdoa Sampai bagi dia Dan seseorang yang lain Ada di kursi roda Dan dia Saudaraku Dia di kursi roda Dan yang sangat parah Dan terhubung dengan mesin Untuk menyambung hidupnya Saya berdoa Puan mereka Dan saya menemukan diri saya Berdoa Puan dua orang ini Apa saya rencanakan Tidak Apa saya memilih Itu berdoa Puan mereka Tidak Saudara kenapa Saya melakukan ini Tapi ketika Ketika engkau Sengguh-sengguh Menembah Ketika engkau Sengguh-sengguh Bersekutu Ketika engkau Merendahkan diri Sepenuhnya Di depan dia Dan hanya Sengguh-sengguh 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 Menyembahnya Untuk menyenangkan dia Maka Dia memberitahu Apa yang dalam hatinya Dan kau mulai berdoa Sesuai dengan hatinya Dan itu yang Bukan menurut pola kita Bukan dengan ide kita Tetapi dengan hatinya Tuhan Dengan gairah Dengan passionnya Tuhan Dengan apinya Tuhan Itulah Safaat yang sejati So we see We walk into the presence of God I'm almost finished Saya ambil selesai Ketika kita masuk Dalam hadirat Tuhan Remember when you are In the presence of God Ingat kalau engkau Dalam hadirat Tuhan You fellowship with the Father Son and Holy Spirit I'm almost finished Engkau bersekutu Dengan Bapak Putra Dan Roh Kudus Bapak Akan bersabda Sakputra Yang datang dengan kasih Untuk membayar harga Roh Kudus Yang akan Melakukan semuanya Itulah begitu kudus Dia begitu penuh kemuliaan Dia suci Dia kudus Itulah saudara Dan Tuhan Wow The reflection of God Bayangan atau refleksinya Tuhan Through worship Melalui penyembah Through prayer Melalui doa Where Christ is your focus Ketika Christus Ini di fokus Then you come to Colossians That say Maka engkau Dalam Colossians 1 verse 27 Christ in you Christ in you The hope of glory The hope of glory Christ in you Christ in you Christ in you The reflection of power Refleksi dari kuasa Christ in you The reflection of anointing Refleksi dari pengurapan Christ in you Christ in you The reflection of authority Refleksi dari otoritas Christ in you The reflection of compassion Refleksi dari belas kasih Christ in you Christ in you The reflection of his glory Refleksi dari kemuliaan Refleksi dari kemuliaan Christ in you Christ in you Christ in you Amen 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 How can you speak now Ibu Suzette Nah sekarang Bagaimana bisa berbicara kuat Ibu Suzette I tell you how Saya beritahu You know what I did Serta apa yang saya lakukan In Germany Di Jerman I decided to humble myself Before God Now this might be sounding crazy But anyhow Kedengarannya agak gila Tapi David says he slept on the floor And prayed And fasted Saya mulai tidur di lantai Dan berpuasa Dan berdoa He would not go to his bed When he prayed for his son David would not go to his own bed David Tidak mau ke rumahnya Atau tidur Tidur While he fasted And prayed That maybe God Would touch the son Of Bathsheba Ketika dia merendahkan diri Dan meminta Tuhan Untuk mengampuni Dan menyembuhkan anak Dari Bathsheba So I Ibu Suzette Saya lakukan yang sama I bought myself a sack Saya belikan semacam karung Begitu Nobody knew Nobody knew Only me and God Hanya saya dengan Tuhan My teeth didn't know Nobody knew Nobody knew That I slept every night On the floor Humble myself God God You are my focus Not my voice Not my miracles Not my singing Not my talking Not my preaching Here I am If I can never talk again I shall be still But I will worship you Night after night After night After night Malam Demi malam Demi malam Until one morning Sampai suatu pagi I got up Saya bangun And I knew I would talk Dan saya tahu Saya berbicara Eight weeks later Delapan minggu kemudian I was speaking normal again Saya berbicara normal Kembali Saya bisa berbicara Until today Sampai hari ini I speak with only one vocal chord Saya berbicara Cuma dengan satu Bita suara Satu mujizat luar biasa Because My preaching is not my focus My singing is not my focus My way is not my focus Bukan jalan-jalanku It's not how loud I pray Bukan berapa lantangnya saya berdoa Bagaimana saya berdoa It's not the method of prayer Bukan tentang apapun It's not how powerful we sound Bukan bagaimana kuasanya kita kelihatan It's not how glorious we are It is my house Ini rumahku Akan menjadi rumah penyebahan Bahkan di dalam ketenangan Kesunyian Because our preaching can become our focus Our position can become our focus I have only one focus Christ in me The hope Of glory I want to talk to those Muslim people That are at the villa And ask them How do you see me? Bagaimana kau melihat saya? Yes? Then we know what Christians we are Dan barulah kita tahu Kita di Kristen Model 8 We should ask your drivers Kita mau tanya pada Para pengemudi kita Driver kita Sopir kita Or your workers Ataupun pekerja kita Or your cleaner lady Atau yang membersihkan rumah kita Do they see Christ Apakah mereka melihat Kristus Di dalam kita? Maybe we should ask our children Mesti kita tanya anak-anak kita How do you see mama dan papa? Bagaimana kau melihat mama dan papa? Do you see Christ? Apa kau melihat Kristus? Apa yang kau refleksikan? It is well It is well With my soul This morning Pagi hari ini The presence of God in that room Hour after hour Jam demi jam Just Focusing and worshipping Hanya fokus Dan menyembah While the music was playing Ketika musik I wasn't singing along Saya bukan Ikut menyanyi I was just Just focusing on God Saya cuma fokus pada Tuhan And the last 10 minutes Before I stop After maybe three and a half hours Setelah beberapa jam Suddenly there it was Pray now for Batuar And the prayer rose From my spirit For my spiritual son Did I pray for him Because he's my son? No Apakah karena dia Karena dia narwani saya Sebab pada saat itu Datang dari hatinya Tuhan Dan saya mulai berdoa Itulah bersekutu dengan Tuhan Dan itulah kehidupan saya Tidak ada yang tahu Tapi hanya aku dengan Tuhan Sekarang kita akan menerima perjamuan kudus Ketika saudara menerima roti itu Dan firman Tuhan mengatakan Engkau harus mengenali Disern Tubuh Kristus Mengenali tubuh Kristus Apa yang engkau kenali Lakukan ini untuk peringatan Mengingat apa? Mengingat apa? Apa yang kita ingat? Saya mengingat Dia meninggalkan makota kemuliaannya Dan dia mengosongkan dirinya sendiri Dari segala kemuliaan Puasa Urapan Penyembahan Dan pujian Dia mengosongkan Menelanjangi dirinya Mengosongkan Dan dia disitu dikemudian Dan tidak ada waktu Tanpa waktu Hari ataupun jam Dia adalah Tuhan Yang menjadi bumi Cuma tumbuhan kakinya Dia melewati kurun waktu Menjadi cuma jam-jam Menit-menit Mengosongkan dirinya Mengosongkan Mengosongkan dirinya Mengosongkan Sampai yang terakhir Dia menjadi tidak ada apa-apa Supaya engkau dan saya Yang tidak ada apa-apa Bisa menjadi yang hebat Haleluya Dan menjadi refleksi Dari kuasaannya Dan itu yang aku ingat hari ini Syahat aku Dan ketika dia ada di kisah Segala penderitaannya Supaya engkau dan saya Menjadi rumah doa Can we take the holy communion Yes Can they start taking Can they distribute Silahkan dibagikan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati